Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perbedaan infak sedekah dan nyariah Apa perbedaannya? Mungkin sudah banyak yang tahu teman-teman semuanya Infak artinya adalah Mengalokasikan harta secara umum itu infak Jadi kalau ada infak tulisan infak artinya tidak terkhusus Tapi umum Alokasikan barangnya atau uangnya Sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu Dengan mengharapkan pahala dari Allah Jariah artinya mengalir Orang-orang yang biasa menyebut amal jariah atau sodakoh jariah Yang dimaksud adalah beramal Yang pahalanya akan terus mengalir Memberi selama madrasah atau sholat Atau masjidnya atau pesantrennya ini masih tetap bisa digunakan Untuk ngaji dan lain sebagainya Kesimpulannya teman-teman sekalian bahwa amal jariah itu masuk dalam sedekah Iya masuk dalam sedekah Dan sedekah masuk dalam infak Jadi sekali lagi ya Kesimpulannya jariah itu masuk dalam sedekah Dan sedekah itu masuk dalam infak Sedakan infak bermakna lebih umum Bisa, bisa saja Seperti yang tadi dijelaskan bahwa infak itu adalah mengalokasikan harga secara umum Demikianlah Simpel teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh